Heksin Ho si rasa hitam jilid 2. Wajah Biao Jin Hang tampak menyeramkan ketika mendengar cerita puterinya tersebut. Kemana kawanan bangsat itu telah pergi? Mengapa tadi aku tidak melihat mereka? Apakah mereka sudah berhasil menemukan tempah harta itu? Tanya Biao Jin Hang dengan suara tergetar karena diliputi amarah dan murka yang sangat. Biao Peh Peh tidak perlu khawatir. Bangsat itu kalau sekiranya belum mati semua, tentu sedang saling membunuh atau tengah merenungkan dosanya dalam saat-saat menjelang kematiannya kata Owui. Mereka memang telah menemuki terowongan yang menembus ke tempat penyimpanan harta itu. Ketika tadi Adiklan dan aku bersama Sarna pergi melihat ke dalam sana, kami melihat mereka tengah bertempur mati-matian untuk memperebutkan harta karun itu. Hanya Posye Taisu yang tidak ikut berkelahi, karena dia agaknya hendak membiarkan mereka saling membunuh dulu agar kemudian dia bisa memiliki sendiri harta itu. Tetapi seketika melihat kami berada di situ Posye telah menyerang kami dengan timpukan-timpukan batu permata yang berserakan di situ. Kalau bukan Adiklan yang meminta aku menghentikan timpukan itu, aku tentu akan terus menyiksa dia sampai mati. Walaupun akhirnya aku membiarkan mereka hidup, tetapi mulut terowongan itu telah kututup dan tidak seorang pun yang akan dapat meloloskan diri. Tahukah Biao Tai Hiap, siapa Posye Taisu itu? Tanya suara dari dalam goa itu. Posye Taisu adalah orang telah mencelakai Oung To Aya Owe Tsu. Orang itu dulu kita semuanya mengenal sebagai diam kia dengan heran, menolehlah Biao Jin Hang ke arah suara itu, ke arah dalam goa itu. Ternyata pengasye yang berbicara. Biao Jin Hang memang belum mengetahui adanya pengasye di situ dan dia pun belum mengenalnya. Karena itu dia pun terkejut sekali, karena diduganya pengasye itu adalah seorang musuh yang telah berhasil menyelusut masuk ke dalam goa tanpa diketahui oleh mereka. Yang membangkitkan keheranannya ialah bahwa orang itu berbicara sambil rebah di tanah dan sama sekali tidak berusaha bangkit berdiri. Dalam kesibukannya untuk memberikan penjelasan, Oung Wee dan Yok Lan maupun kedua anak kemar itu melupakan kehadiran pengasye. Kini setelah orang itu membuka suaranya, barulah mereka ingat dan cepat-cepat Owe Tsu memberitahukan kepada Biao Jin Hang tentang ini ihwal pengasye secara singkat. Sudah 27 tahun lamanya Biao Jin Hang berusaha untuk menyelidiki racun yang membawa maut bagi Owe Tsu, yang selama itu menjadi tekat-teki baginya. Dalam tekatnya untuk membongkar rahasia itu, dia bahkan telah sampai bentrok keras dengan Tok Chiu Yong, Raja Tabib yang tangannya berbisa. Dan seperti telah diberitahukannya kepada Yok Lan, dia masih perlu membinasakan seseorang lagi, yaitu membunuh seseorang sebelum ia mengundurkan diri dari rimba persilatan. Ia ingin mencari pembunuh yang telah mencelakai Owe Tsu dengan memoleskan racun di golok. Usahanya selama 27 tahun itu tidak memberikan hasil sedikit pun juga dan rahasia kematian Owe. Itu-itu masih tetap tidak terpecahkan sama sekali baginya, semuanya gelap bagi Biao Jin Hang. Kini dia mendengar pengasye berkata dengan suara yang begitu yakin, maka tentu saja Biao Jin Hang jadi tertarik dan telah mengawasi pengasye dengan sorot metu yang tajam bagaimana duduk persoalan yang sesungguhnya? Dan bagaimana kau bisa demikian yakin tanyanya? Pahasya sudah hendak membuka mulut untuk memberikan penjelasan, tetapi Yok Lan sudah mendahulunya bicara. Pengsyok-syok, dengan terbakar begitu berat sebaiknya kau beristirahat saja, dari penjelasanmu dan juga dari cerita beberapa orang jahat di siang tadi aku sudah mengetahui semuanya dengan jelas sekali, Maka biarlah aku saja yang mewakilimu untuk bercerita kata syugadis. Kemudian tanpa menantikan jawaban pengasye, Yok Lan telah menceritakan apa yang lelah didengarnya. Yok Lan menceritakan bagaimana Giam Kie yang kini sudah mengganti nama menjadi Hwosyo dengan gelar posye Taiso telah diutus oleh Owe. Tetu untuk memberikan penjelasan kepada Biao Jin Hong. Tetapi kenyataannya posye Taiso telah menterlantarkan tugas ini, sehingga membuat urusan jadi berantakan bahkan menyebabkan permusuhan antara keluarga Biao, Hoan, Tian dan Owe jadi berlarut-larut terus tanpa berkesudahannya. Juga Yok Lan telah menceritakan bagaimana Giam Kie sengaja telah melaburkan racun di kedua senjata yang dipergunakan oleh Owe Choo dan Biao Jin Hong dalam pertempuran tersebut atas perintah Tan Kui Long. Dengan wajah yang tidak berubah Kim Bian Hut mendengarkan cerita puterinya tersebut, tetapi di dalam hatinya dia sedih bukan main dan hatinya digelombangkan oleh hamarah yang tiada taranya. Di hadapan matanya seperti terbayang kembali pertempuran dengan Owe Choo dan teringatlah dia akan keheranan dari ucapan Owe Choo diakhiri dari pertempuran mereka di saat Bian Biao Jin Hong telah menyatakan keyakinannya bahwa dia tidak yakin bahwa Owe Choo membinasakan ayahnya. Baru sekarang Kim Bian Hut mengerti mengapa Owe Choo mengaku telah menjelaskan soal kematian ayahnya dengan jelas. Bagaihnya sudah jelas kini soal yang menyangkut kematian ayahnya. Bagaihnya semua sumber permusuhan keluarga Biao, Tian dan Hoan dengan keluarga Owe pangkal dalam kesalahan dan kecerobohan pihaknya belaka, tetapi dengan sia-sia dia menantikan penjelasan tentang kemai on ayahnya. Dia menduga bahwa pengastet telah memberikan penjelasan dan Yoklan tentu akan menceritakannya. Tetapi di luar dugaannya sebab musabab kematian ayahnya itu juga tak diketahui oleh pengasye, sehingga dia jadi terheran-heran setelah puterinya selesai bercerita tanpa menjelaskan perihal yang satu itu, Lalu bagaimana peristiwa kematian ayahku? Tanya Kim Bian Hood sambil menoleh kepada pengasye. Aku pun tidak mengetahui, karena dalam pesannya yang hendak disampaikan kepadamu dengan lewat Giam Kie, Owe Choo ayah hanya menyatakin akan mengajakmu melihat sendiri kelak jawab pengasye. Memang persoalan tersebut tentu tak akan diberitahukan kepada orang lain, kecuali kepada Biaw Peh Peh sendiri oleh ayahku, maka pengsia Syok tentu-tentu tidak akan dapat menjelaskan persoalan tersebut. Akan tetapi aku sendiri kebetulan juga telah mengetahuinya. Hanya ku kira sebaiknya sebentar lagi ku ajak Biaw Peh Peh untuk melihat sendiri setelah kita makan pagi sekedarnya kata Owe. Dalam saat-saat penuh ketegangan seperti itu, tidak seorang pun di antara mereka merasa lapar, tetapi seketika Owe menyebut persoalan makan, semua tiba-tiba teringat. Bahwa semalaman sejak siang tadi mereka belum mengisi perut. Tidak lama setelah mereka selesai makan, dan setelah membawa Yoklan dan kedua anak kembar serta pengasye juga ke sebuah guang lain yang lebih sulit dicapai orang. Owe mengajak Biaw Jin Hang ke terowongan penyimpanan harta Chuan Ong. Dengan kepandain mereka berdua tidaklah terlalu sulit untuk menyingkirkan batu besar yang menyumbat mulut terowongan tersebut. Dan sebuah pemandangan yang mengerikan terlihat oleh mereka di dalam goa itu. Di bawah penerangan api obor yang mereka bawa, terlihatlah tubuh manusia yang bergelimpangan. Sebagian besar sudah tidak bernafas lagi sedangkan dua atau tiga orang di antaranya masih merintih perlahan dan suaranya lemah sekali. Dilihat dari luka yang mereka derita, agaknya orang yang belum putus nafas itu juga tidak bisa hidup terlalu lama lagi. Jelaslah kini bahwa seperti yang diduga oleh Owe begitu Owe berlalu orang-orang tersebut telah bertempur pula dan akhirnya mereka bersama-sama menerima bencana. Di antara yang mati mayat posia yang tampak sangat menyedihkan sekali. Tubuh pendepak itu penuh dengan luka bekas bacokan dan tusukan senjata tajam. Mungkin sekali tadi setelah ditinggalkan Owe dalam keadaan lemah dan dengan menderita kesakitan di seluruh tubuhnya, posie diserang ramai-ramai oleh orang-orang Tianlongbun dan lainnya. Mungkin juga dalam menghadapi jalan buntu mereka lalu menumpahkan amarah kepada posie taisu yang mereka anggap sebagai bibit pendatang bencana, sehingga kini mereka harus mengalami senderitaan seperti itu. Walaupun Biao Jin Hang dan Owe Hwi merupakan dua orang jago yang telah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang hebat dan mengerikan, tidak urung mereka jadi menggidik juga karena suasana di dalam terowongan tersebut jadi demikian mengerikan dan seram. Darah tampak memenuhi sekitar tempat itu dan juga bau busuk memancar dari mayat-mayat itu yang mulai membeku karena dinginnya udara di dalam goa tersebut. Darah yang telah membeku dan juga matu yang mendelik dari mayat-mayat itu membuktikan bahwa semua korban telah menemui ajalnya dengan hati yang penasaran. Tetapi betapapun juga itulah hukuman setimpal bagi orang-orang tamak dan jahat. Setelah dapat menenangkan goncangan hatinya, Owe Hwi segera mengajak Kim Bian Hood masuk melintasi mayat-mayat yang telah bergelimpangan tidak keruan itu. Dan tidak lama kemudian, mereka pun telah tiba di tempat yang dituju yaitu tempat yang berada di lapis dinding, es yang satunya. Seketika itu juga Kim Bian Hood menjatuhkan diri dan menangis terisak-isak. Ayah, ternyata kau di sini menemui ajalmu, dicelakai oleh kawanmu sendiri berseru Kim Bian Hood dengan suara yang serat di antara isak tangisnya. Kesedihan semakin menjadi karena mengingat bahwa dengan tidak mengetahui sebab kematian ayahnya dia telah harus pula kehilangan seorang yang pertama-tama dianggap sebagai musuh tetapi kemudian berbalik mendatangkan perasaan kagum dan orang itu dianggapnya satu-satunya di dunia ini yang pantas dan berharga untuk menjadi sahabatnya. Oh Ngui to aku, aku mohon beribu-ibu maaf atas dosaku terdengar pula keluarnya. Oh Ngui ikut terharu sekali melihat kesedihan Biao Jin Hong, akan tetapi dia bengsaha menguatkan hatinya dan berusaha dia menghibur orang tua itu. Bagi kedua orang kesatria yang memiliki pendirian yang sama, memang tidak sulit untuk saling menyelami hati masing-masing. Kim Bian Hu yang telah mengenal keluaran budi Oh Wip Chu dan kini menjumpai pula sifat yang sama dalam diri Oh Wihui, sudah tentu saja merasa bagaikan berjumpa dengan sahabat akrab yang sudah lama dikenalnya. Walaupun baru beberapa jam dia berjumpa dengan pemuda ini, namun kenyataannya dia merasakan Oh Wihui layak menjadi sahabatnya dan berharga untuk menjadi kawan. Dan sepengaduan nasib sebaliknya setelah mendengar cerita orang dan beberapa kali menyaksikan perbuatan dan jiwa Kim Bian Hu yang luhur dan halus, yang tersembunyi di balik wajahnya yang kasar menyeramkan itu Oh Wihui pun sangat menghargai orang tua itu. Di samping itu juga memang merasakan bahwa Biao Jin Hang berharga sekali untuk dijadikan sahabatnya. Karena menesakkan adanya persesuaian itu, maka tidaklah sulit pula bagi Oh Wihui untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menghibur Kim Bian Hu dari kesedihan hatinya. Proh Peh aku mengerti dan merasakan kesedihanmu, tetapi soal yang lewat tidak perlu terlalu disesalkan. Baiklah, apa yang sudah lewat itu dijadikan pengalaman dan pelajaran untuk menempuh di hari kemudian agar kelak kita bisa bertindak lebih waspada dan hati-hati agar lebih sempurna dalam menentukan suatu keputusan. Kita hanyalah pelaku-pelaku dalam sandiwara peredaran zaman, tetapi juga merupakan suatu kewajiban kita untuk berusaha menjalankan peran sebaik-baiknya. Sederhana sekali ungkapan Oh Wihui tetapi luas dan dalam sekali artinya. Biao Jin Hang segera dapat memahami bahwa di dalam ucapan itu termasuk juga pernyataan Oh Wihui sendiri bahwa ia sudah tidak menyesalkan kematian ayahnya dan soal balas-membalas antara keluarga mereka yang sudah berjalan lebih dari 100 tahun itu sesungguhnya berpangkal hanya disebabkan kesalahan paham yang tidak berarti karena sikap ceroboh dari leluhur mereka sedangkan peristiwa-peristiwa itu tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya ketentuan yang pasti dan memang bijaksana jika semuanya dilupakan dan dihapus saja. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang harus diingat untuk dijadikan contoh adalah pengalaman pahit atas kecerobohan-kecerobohan yang seringkali dilakukan oleh mereka maupun leluhur mereka agar kelak mereka dapat berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Sesaat lagi, mereka sudah mulai bekerja untuk membebaskan jenazah ayah Kim Bian Hood dari lingkungan es yang mengikatnya. Kemudian mereka juga membebaskan tubuh Tian Anpa dari kurungan es dan menguburnya dalam sebuah lobang besar bersama-sama dengan mayat-mayatnya Posye Wiesu Tiong, Tupek Swe, Lau Goan Ho dan Jago Jago yang lainnya. Setelah menemukan dan mengambil kembali tusuk sanggul yoklan dan golok pusat kacuan Ong dengan hati-hati mereka lalu membawa tubuh ayah Biaw Jin Hang itu keluar dari terowongan. Dengan ikut disaksikan oleh yoklan dan kedua anak kembar asuhan Ong Hwi jenazah orang tua yang malang itu telah dikubur secara layak di atas puncak Giyok Pinhong. Walaupun mereka sudah tidak memiliki kepentingan apa-apa lagi di gunung tersebut, mereka masih harus berdiam di situ selama beberapa hari lagi sampai pengasih sudah dapat berjalan. Dan karena itu, untuk memiliki tempat berteduh yang lebih baik Biaw Jin Hang dan Ong Hwi memutuskan untuk menempati rumah Tau Set Kau yang sudah dikosongkan penghuninya. Setibanya di dalam rumah, yoklan tiba teringat akan Him Jie yang kini entah bagaimana nasibnya. Selama beberapa saat yang lalu dia telah melupakannya tetapi kini di saat badai dan topan telah berlalu dia jadi teringat kepada pelayannya yang setia itu. Tetapi tidak sulit untuk menemukan Him Jie, pelayan cerwet itu ternyata menggeletak di tempat jatuhnya tadi setelah ditotok oleh Posye Taisu. Setelah dibebaskan, dia segera bangkit mulutnya segera juga telah terbuka lebar memaki panjang lebar yang ditujukan kepada Posye Taisu. Saat itu tubuhnya masih terasa kaku tetapi lidahnya ternyata sudah segera bisa bergerak dengan lancar. Bagaikan hujan deras meluncurlah pertanyaan tanpa menantikan jawaban satu persatu, sampai di suatu saat. Sambil tertawa cekikikan karena merasa lucu dan geli, dia telah bertanya kepada nona majikannya, Sio Chia, baju siapa yang kau pakai? Kukira, aku masih bisa ikut masuk bersama di dalam baju itu. Memang di saat itu Yoklan masih mengenakan pakaian Ongui yang berukuran sangat besar, keruan saja jadi kebesaran untuk si gadis yang bertubuh kecil semampai itu. Karena terjadinya peristiwa-peristiwa hebat tadi, maka tidak seorang pun memperhatikan kejanggalan-kejanggalan itu, sedangkan Ongui dan Yoklan juga telah melupakan pakaian itu. Kini setelah Himjie yang nakal itu berkelakar demikian, barulah Yoklan sadar dan dengan sikap yang agak malu-malu dia segera mengajak pelayannya yang cerwet itu masuk ke dalam untuk salin pakaian. Rumah Tau Set Kau ternyata sudah dikosongkan benar-benar tidak terlihat seorang manusia pun juga. Karena itu, mereka dapat memilih kamar semaunya untuk beristirahat. Dengan tenang lima hari setelah lewat dan sementara itu luka-luka pengasih sudah sembuh sebagian besar. Kim Bian Hood menetapkan agar keesokan harinya mereka berlalu dari rumah itu. Kini dia menghendaki agar mereka tidak berpisah lagi, katanya semua itu hanya sekedar untuk menepati janjinya kepada Ibu Ongui tetapi sesungguhnya orang tua yang hebat kepandainya itu memang memiliki maksud lain yang tertentu dan telah direncanakan dalam hatinya. Selama berdiam lima hari di rumah Tau Set Kau, Biao Jin Hang telah memperoleh banyak kesempatan untuk memperhatikan sifat-sifat Ongui dan mendengarkan ceritanya tentang pengalaman-pengalamannya sejak kecil. Semakin kagumlah dia jadinya dan dalam hatinya timbulah keyakinan bahwa pemuda itu adalah pasangan yang paling sesuai dan setimpal untuk bersanding dengan putrinya. Semula dia masih khawatir jika Ongui sudah memiliki pilihan sendiri, maka dengan sangat berhati-hati sekali, Biao Jin Hang telah menanyakan apa rencana selanjutnya dari Ongui dalam hal berumah tangga untuk memperoleh keturunan. Dan Biao Jin Hang bersedia jadi wali Ongui jika sudah memiliki pilihan. Pertanyaan itu tentu saja membuat Ongui jadi gugup dan malu sekali. Memang benar dia sudah memiliki pilihan hati, yaitu Yok Lan, tetapi bagaimana dia bisa menyatakannya langsung. Karena itu, setelah mengucapkan beberapa kata yang tidak jelas, dia menyatakan bahwa sampai di saat dia telah berada di Soat Hang Sancung beberapa hari yang lalu, dia masih bebas, belum terikat oleh tali cinta. Dan setelah berdiam beberapa hari di Soat Hang Sancung, perkampungan di puncak Gunung Salju, barulah dia memiliki pilihan hati. Tentu saja, jawaban yang diberikan Ongui sangat mengembirakan hati Biao Jin Hang tetapi hasratnya menjodohkan puterinya dengan Ongui segera diutarakannya. Keesokan harinya ramai-ramai mereka turun gunung tersebut untuk kemudian menempuh perjalanan ke selatan. Tujuan mereka yang pertama-tama ialah kota Chong Chiu di Holam. Tahun itu tiba waktunya bagi Ongui untuk mengunjungi kuburan kedua orang tuanya, sesuai dengan kebiasaannya untuk berziarah setiap tiga tahun sekali. Perjalanan dari Pegunungan Tiang Pek San ke Holam memang cukup jauh. Terlebih pula karena kesehatan pengasyei belum pulih keseluruhannya, maka tidak dapat mereka melakukan perjalanan cepat-cepat. Dan setelah lebih dari sebulan mereka baru memasuki wilayah Provinsi Holam. Di samping segala kesulitan itu mereka juga menghindari kota-kota besar dan jalan-jalan raya yang ramai dilalui orang agar tidak mengalami kerewalan sehingga perjalanan mereka menjadi lebih lambat dari semestinya. Satu setengah bulan kemudian, tibalah mereka di Chong Chiu. Selama dalam perjalanan itu, Biao Jin Hang telah memperoleh kenyataan bahwa Owui sangat memperhatikan segala kepentingan Yoklan. Sebaliknya Yoklan juga selalu mementingkan keperluan dan kesenangan Owui walaupun Biao Jin Hang sendiri bukan seorang yang berpengalaman dalam haas marah, namun sebagai seorang tua, tahulah dia apa namanya gejala-gejala seperti itu. Kini taulah Biao Jin Hang mengapa Owui membawa sikap malu, malu ketika hendak menjawab pertanyaannya mengenai perkawinan dan apa yang dilihatnya sekarang benar-benar menggembirakan hatinya. Ternyata sekali angan-angan dan harapannya yang selama ini dikandungnya, rupanya akan terkabul. Hari sudah gelap, ketika mereka sampai di Chong Chiu maka ziarah ke kuburnya ayah ibu Owui itu harus ditunda sampai keesokan harinya. Malam itu mereka menginap di penginapan satu-satunya di kota kecil itu, ialah penginapan di mana Owui dilahirkan 27 tahun yang lalu dan di mana pengasye telah bekerja di waktu kecilnya dengan mengalami kegetiran hidup sebagai pelayan miskin. Dapat dimengerti bahwa kedua orang itu menjadi sedih karena teringat akan penderitaan masing-masing yang memiliki hubungan rapat sekali dengan rumah penginapan tersebut. Tidaklah terlalu mengherankan jika malam itu mereka tidak dapat tidur sekejap matapun. Juga bagi Biao Jin Hang penginapan itu menimbulkan kenangan anganan yang membuatnya risau dan hatinya rawan, sehingga dia tidak dapat tidur. Terbayang juga di pelupuk matanya, bagaimana di pekarangan rumah penginapan itu dia telah bertempur mati-matian selama lima hari melawan Owui Chu dan menyusul juga dia teringat lagi akan perkenalannya dengan wanita yang kemudian menjadi istrinya, yaitu ketika dia tengah melakukan perjalanan ke Chong Chiu untuk menjenguk makam Owui Chu suami istri. Akhirnya dia tidak dapat berdiam lagi di dalam kamarnya dan keluarlah dia untuk mencoba menguasai dan menindih perasaannya yang tergoncang itu dengan berjalan-jalan di antara hembusan angin malam yang sejuk. Malam itu jatuh di tanggal 1 bulan 5. Di langit terlihat rembulan dan kota kecil itu terbenam dalam kegelapan. Surisma gelap suram seperti itu tentu saja semakin menindih dan menyiksa hati Biao Jin Hang yang selalu diganggu oleh kenang-kenangan getir di masa lalunya. Setelah setian lama mundar mandir akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke kamarnya. Sambil menghela nafas, dia sudah berbalik dan hendak melangkah kembali ke dalam penginapan itu ketika tiba-tiba tolinganya yang sudah terlatih mendengar bunyi langkah kaki orang di atas genting. Bunyi itu sangat perlahan sekali, hampir sama sekali tidak terdengar, karena lebih ringan dari jatuhnya sehelai daun kering. Tetapi berhubung pendengaran Biao Jin Hang memang terlatih sangat baik, maka dia telah berhasil mendengarnya dengan jelas. Setelah memandang sekelilingnya, dia segera melompat ke atas genting. Sekitar tempat itu sunyi dan gelap sekali. Dari tempat mengintainya dia melihat sesosok bayangan melintasi wuhungan menuju ke arah kamarnya, kemudian terlihat pula sesosok tubuh lain yang menyusul. Dengan penuh kewaspadaan, dia mengikuti kedua bayangan tadi. Berkat kepandayanannya yang sudah tiada taranya, dia dapat mendekat tanpa mereka ketahuinya. Kedua tamu tidak diundang itu ternyata bukan hanya menuju ke kamarnya, tetapi juga ke kamar sebelah yang ditempati Oui. Semakin memperhatikan gerak-gerik mereka itu, Biao Jin Hang jadi semakin curiga dan dia bersiap untuk membekuk kedua orang itu, jika saja mereka memang mengandung maksud yang baik. Tetapi sebelum turun tangan dia hendak memperoleh kepastian dulu tentang tujuan mereka. Sesaat kemudian bayangan yang pertama telah melompat turun dan mendekati jendela. Tepat di saat itu pula bayangan yang kedua telah menubruk dari atas dan menyerang dengan hebat ke arah sosok bayangan pertama tadi. Yang diserang ternyata memang cukup gesit dan memiliki ilmu yang tidak lemah, dengan mudah dia telah menangkis serangan itu dan keuannya segera terlibat dalam suatu pertempuran yang cukup seru dan menimbulkan angin pukulan yang menderu-deru membuktikan bahwa mereka memiliki tenaga serangan yang luar biasa. Kini Biao Jin Hang tidak dapat bersabar lagi. Salah seorang dari kedua orang itu tentu saja dua orang lawan. Tetapi dalam kalangan rimba persilatan sering terjadi peristiwa aneh, maka sebelum memiliki bukti dia tidak bisa menentukan siapa di ancara mereka yang datang dengan maksud buruk di samping itu dia juga khawatir jika kedua orang itu masih akan disusul oleh kawan-kawannya yang lain pula, karena bukankah mereka datang dengan care saling susul seperti tadi? Dan kemungkinan besar di belakang masih terdapat kawan-kawan mereka. Karena pertimbangan angan seperti itu, maka Biao Jin Hang memutuskan untuk lebih dulu membuat kedua orang itu tidak berdaya, kemudian baru memeriksa mereka seorang demi seorang. Demikianlah ketika kedua orang itu hendak bertempur, tiba-tiba melayang sesosok tubuh yang turun dengan cepat sekali karena sosok bayangan itu tidak lain dari Biao Jin Hang sendiri. Dia melayang ke arah kedua orang itu disertai dengan serangan menotok dengan cepat ke arah jalan darah kikut hiat di bahu mereka, sesungguhnya kedua orang itu bukan orang sembelarangan yang memang memiliki ilmu cukup lihai, tetapi karena mereka tidak menduga sama sekali akan diserang demikian rupa oleh Kim Bian Hood dan juga kepandayan Kim Bian Hood memang sudah sempurna sekali, tidak mengherankan tanpa memberikan perlawanan lagi keduanya, segera rubuh terkulai tidak berdaya dan telah menjadi korban totokan Kim Bian Hood. Tepat di saat itu jendela kamar O-Hui telah terbuka dan terdengar suaranya yang per. O-O-O-H 26-27 hilang O-O-O-O-O. Apakah kau hendak mencegah aku melaksanakan maksudku dan serentak itu pula, keduanya telah bersiap-siap hendak saling menerjang pula, tetapi Biao Jin Hang dan O-O-Hui memegang mereka kuat-kuat sehingga keduanya tidak bisa terlepas. Ji-Yi-Yi-Yi, sabarlah dulu sebaiknya kita bicara secara tenang. Agaknya ada salah paham di arj secara kalian. Mari, duduklah kalian dan bicaralah, dengan sabar agar persoalan ini menjadi terang dan jelas bujuk O-O-Hui. Ciyo Ngoto A, coba kau ceritalah dulu kata Biao Jin Hang, setelah kedua orang itu berhasil dibujuk untuk tidak saling menerjang satu dan menyerang. Secara kebetulan sekali, kami bertiga bersaudara mendengar tentang maksud pemerintah penjajah untuk memasang perangkap menjebak kalian. Ketika itu kami berada di Pak Hia dan dari kawan-kawan di sana kami mendengar tentang perisiapan mereka. Karenanya kami lalu terus-menerus mengikuti melakukan pengintaian dan ketika rombongan si Yoye kelas 1 itu berangkat ke selatan, kami terus mengikutinya. Tujuan mereka ternyata kota kecil ini, di mana menurut keyakinan mereka kalian tentu akan datang. Entah dengan care apa mereka dapat mengetahui bahwa kalian tentu akan kemari dalam beberapa hari ini, tetapi kenyataannya memang dugaan mereka benar dan tidak meleset sedikit pun juga Tiao Gun mulai dengan ceritanya. Dengan mengikuti terus untuk mengawasi gerak-gerik mereka sepanjang jalan, kami mengetahui bahwa bangsat itulah yang memimpin rombongan kuku Garuda tersebut. Bangsat apa? Kau sendiri yang bangsat memotong Tia Tiao dengan metemendelik. Sabarlah, Ciu To'ako. Dan kau, Ciu To'ako harap jangan menyebutnya dengan kata-kata bangsat lagi ujaro urwi sambil tertawa. Nah, coba lanjutkan ceritamu begitulah. Setelah tiba di sini, setiap hari kami melakukan pengawasan dan pengintaian secara bergilir. Setelah seminggu tidak terjadi apa-apa dan malam ini, tadi ketika aku menggantikan losan melakukan tugas mengawasi gerak-gerik mereka, kulihat sesosok bayangan keluar dari tempat penginapan mereka, yaitu di bagian belakang gedung Tia Kuan. Aku jadi curiga, maka aku telah mengikutinya. Bayangan itu ternyata dia adanya dan tujuannya adalah penginapan ini. Ketika tadi aku melompati tembok belakang, kulihat si putih kudamu maka aku mengerti bahwa kalian sudah tiba. Karenanya aku jadi semakin curiga kulihat dia melintasi wu-wungan, kemudian mengintai ke dalam sejenak dan segera turun ke bawah. Aku yakin bahwa dia sudah menemukan kamar salah seorang dari kalian dan segera turun tangan menyerang. Aku tak sabar pula maka segera aku menyerangnya. Tau apa kau? Mengapa tidak keruan jumterung kau menyerang deriku tanpa menyelidiki dulu maksudku menyetek Tia Ciaw? Oh to aku rombongan pengawal dari kota raja itu memang dipimpin olehku. Aku telah mendapat perintah dari atasan. Tetapi sebagai seorang yang telah berhutang budi demikian besar dari kau, oh to aku maka mana bisa aku berlaku begitu rendah dan keji untuk mempersulit kalian? Terlebih lagi dengan kepandaianku yang demikian terbatas dan sebawahanku yang lebih-lebih tidak punya guna apa yang sesungguhnya dapat kami lakukan. Malam ini aku mendengar laporan dari metu-metu yang kupasang di kota ini bahwa kalian sudah tiba, maka cepat-cepat aku kemari untuk memberikan bisikan di samping itu juga sekalian merundingkan bagaimana kita harus mengatur siasat agar oh to aku tidak usah repot dan aku sendiri tidak perlu kehilangan nama dan sesuap nasi. Tapi ternyatalah kini bahwa Tiaubun dan Tiaqiao kedua-duanya tidak melupakan budi Ohui dan kini hendak membuktikan bahwa mereka masing-masing memang laki-laki sejati yang tidak takut menempuh bahaya untuk membalas budi yang pernah diperolehnya dari Ohui. Setelah persoalannya menjadi jelas, sejenak Tiaubun dan Tiaqiao saling memandang dengan sikap kemalu-maluan lalu keduanya tertawa gelap-gelap dan saling meminta maaf. Dengan lenyapnya ganjelan dan kecurigaan karena salah paham itu, mulailah mereka berunding. Peristiwa mengamuknya Kim Bian Hu di penjara istana untuk menolongi Hoan Pangcu telah menggemparkan seluruh kota raja dan martabat pemerintah Boan telah merosot karenanya sebelum lewat sebulan. Di saat kegemparan itu belum meredah, telah datang pula berita tentang gagalnya di saat Se Chong Kuan di gunung Giok Pinhong, dan rupanya berita itu masih kurang mengejutkan, sebab beberapa hari kemudian telah datang pula berita yang lebih mengejutkan yaitu mengenai kematian Se Chong Kuan dan ke-12 Siowye kelas 1, bersama-sama dengan jago-jago undangan mereka. Yaitu Leng Ceng Kiesu dan lainnya sehingga berita itu telah merupakan berita yang menggemparkan di samping nama Kim Bian Hu semakin mengorbit menjadi sangat terkenal dan menjadi bahan cerita yang telah membuktikan bahwa Kim Bian Hu memang tiada tanding di dunia ini. Bahkan ada juga yang menduga bahwa Kim Bian Hu bukan manusia, melainkan setengah dewa karena walaupun diketpung jago. Berkepandaian tinggi dalam jumlah begitu banyak, kenyataannya dia masih bisa melayaninya dengan baik dan bahkan membahasni jago-jago itu tanpa Biao Jin Hang sendiri menemui cedera sedikit juga. Dapatlah diperkirakan betapa gusar dan murkanya Kaisar Tian Leong ketika menerima laporan seperti itu. Di samping Nang Hwa 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 Kini telah ada lagi yang berani menentang kekuasaannya. Dan begitu mudah orang-orang yang menjadi jago-jago kepercayaannya telah terbinasa di tangan Kim Bian Hu dan yang lebih memalukan lagi Kim Bian Hu telah mengacau di kota raja dengan apa yang pernah dilakukan oleh Owe 9 tahun sebelumnya. Kedua jago itu Biao Jin Hang dan Owe Wui seperti juga ingin mengejek dan memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah Boan. Segera diperintahkannya agar kedua jago hebat yang harus mempertanggungjawabkan kematian Se Chong Koan itu ditangkap dengan jalan apapun juga maupun dengan pengorbanan berapa besar yang dibutuhkan. Kaisar menghendaki Biao Jin Hang dan Owe Wui baik hidup maupun dalam keadaan mati. Sejak kegagalan Se Chong Koan sebanyak dua kali melaksanakan tugasnya, kepercayaan pemerintah terhadap kesanggupan dan kemampuan para siowia bangsa Boan telah goyah, terutama untuk menghadapi jago-jago hebat seperti Owe dan Kim Bian Hu. Sebaliknya, sejak peristiwa pengacauan Owe Wui sembilan tahun yang lalu nama pengawal-pengawal Ho Kongan yang hampir keseluruhannya terdiri dari orang-orang Han, telah memperoleh nama yang baik di hati Kaisar Kian Leong dan memperoleh penghargaan yang setinggi-tingginya dari Kaisar. Sesungguhnya jago-jago seperti Ciu Tia Ciau dan Sute-Sutenya bukanlah sebangsa manusia-manusia jahat dan bermartabat rendah. Terlebih pula setelah mengalami pil pahit di tangan Owe Wui dan Wang Seng, keangkuhan mereka telah lenyap. Dan akhirnya mereka seringkali menghubungi dan mengikat tali persahabatan dengan orang-orang Kang Ong bahkan seringkali secara diam-diam mereka memberikan bisikan jika seseorang jago rimba perselatan menghadapi ancaman bahaya dari pihak perintah Boan. Oleh sebab itulah maka dalam melakukan tugas selama bertahun-tahun terakhir itu, mereka tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti apa-apa. Dalam anggapan pemerintah Boan Ceng, semua itu hanya disebabkan mereka ditakuti dalam lingkungan bulim, rimba perselatan, berkat keterampilan dan kepandayan mereka yang sangat tinggi serta sempurna. Sekarang ini untuk menangkap kedua jago yang menggemparkan seluruh rombongan dengan dibantu oleh seorang Boan yang menggantikan kedudukan Sechong Koan sebagai komandan pengawas dan pengawal Istana Kaisar. Nama pengganti Sechong Koan itu halutu dan rombongan itu memiliki kekuatan 100 orang jago pilihan, 50 siowiye dari Istana Hokongan yang hampir keseluruhannya orang Hon dan 50 orang jago Istana Kaisar yang sebagian besar berkebangsaan Boan. Pemerintah Boan Ceng memiliki maksud tertentu dengan mengirimkan rombongan yang terdiri dari jago-jago campuran itu. Tiap siow dan orang-orang sebawahannya memang sudah banyak berjasa kepada pemerintah Boan, tetapi Kaisar Kian Leong masih belum yakin secara mutlak akan kesetiaan mereka. Maka diikuti sertakannya halutu dan orang-orang sebawahannya itu agar pihak yang satu dapat menambah kekurangan dari pihak yang lainnya, sedangkan pihak Tiap siow berarti ada yang mengamat-amati dengan cermat. Demikianlah cerita yang diberikan oleh Tiap siow mengenai latar belakang gerakan yang dipimpinnya yang semuanya terdiri dari jago-jago pemerintah Boan tersebut. Hanya saja mengenai sebab musabak pemerintah dapat meramalkan bahwa Kim Bian Hu tentu akan berkunjung ke Chong Chiu, dia tidak dapat memberikan keterangan karena memang dia sendiri pun tidak mengetahui dari sumber mana Kaisar Kian Leong bisa mengetahui mengenai perihal itu. Dengan setiap gerak-geriknya selalu diawasi halutu, maka memang cukup sulit bagi Tiap siow untuk menghindarkan pertemuan antara rombongan siow dengan rombongan Kim Bian Hu. Jika tidak lebih dulu memberikan bisikan dengan menjumpai Owui secara diam-diam dan mengatur siasat bersama-sama maka pertemuan itu sulit dielakkan. Untuk mencapai maksudnya itu, dia telah menempatkan seorang matematu di dekat penginapan, yang harus segera memberi laporannya jika rombongan Owui sudah tiba di kota kecil tersebut. Waktu memperoleh berita mengenai kedatangan Owui, cepat-cepat dia pergi ke penginapan di mana Owui dan Kim Bian Hu berada, untuk menjumpai mereka dan ingin berunding mencari jalan keluar yang baik agar dapat mengelakkan pertempuran di antara mereka kepada halutu dan jago-jago yang lainnya. Dia mengatakan hendak melakukan pengintaian di tempat musuh, sambil mencegah mereka mengikutinya dengan alasan bahwa musuh-musuh itu sangat hebat sekali kepandainya, dan kemungkinan pula mereka lebih hebat kepandainya dari yang diduganya. Dengan berkawan banyak mendatang tempat musuh, tentu saja gerak-gerik mereka jadi kurang lelusa dan sekali saja mereka melakukan kesalahan kekil tentu musuh akan curiga dan berwaspada, sehingga rencana mereka akan berantakan. Semua siowia itu mengetahui bahwa di antara mereka hanya Tia Chiao yang berkepandain tertinggi dan ilmu meringankan tubuhnya memang sangat sempurna. Karena itu, akibat dari keterangan Tia Chiao, mereka telah menganggap sangatlah beralasan jika Tia Chiao ingin melakukan penyelidikan ke tempat lawan hanya seorang diri. Setelah mengetahui semua peristiwa itu, di antara Oui dengan Tia Chiao telah diatur siasat, di mana agar malam itu juga Kim Bian Hu dan rombongannya secara diam menyingkir ke sebuah kudil rusak, kurang lebih lima li dari kota yang selama beberapa hari itu telah dipergunakan sebagai tempat meneduh oleh Tsiong Tsie Sem Hengte, tiga bersaudara Tsiong, kemudian menjelang fajar Tia Chiao akan mengirim bawahannya untuk mengepung dan menyergap penginapan itu selanjutnya setelah seragapan yang tidak berhasil itu, dengan mengemukakan alasan bahwa musuh yang mereka incar itu sudah melarikan diri sehingga tidak ada gunanya berdiam lebih lima di situ, Tia Chiao akan memberikan saran agar Halutu mau berangkat, meninggalkan kota Chongciu dan kembali ke kota Raja. Dengan demikian keesokan harinya Kim Bian Hu dan Oui dapat berziarah ke kuburan Oui itu suami istri tak khawatir lagi. Dan jika Oui dan Biao Jin Hangmi nyetujui usul dan siasat ITN bukan disebabkan mereka takut menghadapi rombongan Sia Wiyai tersebut. Sebagai jago yang bijaksana dan berpikir luas mereka mengakui bahwa Kher itulah memang yang terbaik untuk kedua belah pihak menghindarkan diri dari segala macam kepusingan yang tidak ada artinya. Dengan demikian Tia Chiao tidak akan kehilangan nama-nama dan kedudukannya. Bagi pihak Kim Bian Hu dengan adanya Tia Chiao Lipak Hia yang menjabat kedudukan tinggi serta penting memang memiliki manfaat yang tidak kecil. Dari itu menjelang tengah malam ketika mereka telah selesai berunding mengatur siasat, maka Tia Chiao berpendapat bahwa waktu untuk berpindahnya rombongan Kim Bian Hu sudah tiba dan sangat mendesak sekali. Dia menganjurkan agar mereka tidak membuang-buang waktu lagi dan dia sendiri akan segera kembali ke tempat penginapan pasukannya yaitu di belakang gedung Tia Kuan. Tia Chiao sudah hendak berlalu ketika tiba-tiba terdengar suara berkersek yang perlahan sekali di atas genting dan menyusul itu empat batang pisau terbang menyambar dari luar jendela. Itulah suatu peristiwa yang tiba-tiba sekali terjadinya yang tidak pernah diduga oleh mereka. Ketika hendak bertolak dari Pak Hia, Halutu telah memperoleh perintah rahasia dari Kaisar Tian Leong untuk memperhatikan dan mengamat-amati gerak-gerik Tia Chiao maupun kawan-kawannya. Sesuai dengan perintah itu, maka ketika Tia Chiao mengatakan hendak melakukan penyelidikan di tempat lawan dia hanya menganggup menyatakan persetujuannya. Tetapi, dengan diam-diam dia kemudian menyusul dan mengikuti secara diam-diam di belakang Tia Chiao. Dan kedatangan Halutu bertepatan dengan tertawannya Tia Chiao dan Tia Bun oleh Biao Jin Hong, sehingga dia dapat mendekati tempat itu tanpa ada yang mengetahui. Seluruh percakapan di dalam kamar Rui telah didengarnya dengan jelas. Di dalam hatinya dia mengutuk Tia Chiao dan memuji Kaisar Tian Leong yang ternyata sudah dapat menerka dengan Jitu akan terjadinya pengkhianatan seperti itu. Di samping itu Halutu juga jadi girang sekali. Kini dia melihat suatu kesempatan untuk membuat jasa dan mengangkat nama sekalian memuaskan hatinya yang merasa iri dan sirik terhadap Tia Chiao. Walaupun dia tidak pernah mengatakan apa-apa sesungguhnya dia tidak puas melihat Tia Chiao yang diangkat menjadi pemimpin rombongan itu, di dalam hatinya dia tidak percaya bahwa Tia Chiao berkepandayan jauh lebih tinggi dari kekepandayannya sendiri, bahkan menurut keyakinannya justru dia yang jauh lebih hebat dari Tia Chiao. Mengenai Bian Hu dan Owe, dia hanya mendengar dari cerita orang. Kini dia melihat bahwa yang seorang tampaknya seperti seorang yang berpenyakitan kurus dan pucat sedang yang seorang lainnya hanyalah seorang pemuda desa yang bermuka kasar. Halutu tidak percaya bahwa kedua orang itu yang keadaannya seperti itu, bisa memiliki kepandayan yang sangat tinggi seperti cerita rekan-rekannya yang kembali dari Soat Hang Sancung dalam keadaan yang menyedihkan, dan damdiam Halutu hanya menganggap bahwa justru rekan-rekannya itulah yang tidak punya guna dan sengaja bercerita dengan berlebihan ditambahi bumbu di sana sininya untuk menutupi malunya sendiri dan melindungi nama mereka dari kewancuran. Dan memang sungguh malang orang yang tidak tahu diri seperti Halutu, karena bukannya dia berhasil mendirikan pahala dan jasa untuk pemerintahnya dan juga bukannya dia memperoleh nama harum tetapi sebaliknya dari angan-angannya yang terlampau muluk itu, Tindakannya justru akan mendatangkan bencana hebat baginya. Setelah mendengar seluruh percakapan di dalam itu, dia berpendapat bahwa saatnya untuk bertindak sudah tiba. Tangannya merauk ke dalam saku senjata rahasianya. Dengan menggenggam beberapa batang piau, dia kemudian melompat turun dan melontarkan setian banyak senjata rahasia itu ke dalam kamar lewat jendela yang terbuka itu. Menurut perhitungannya, dengan mempergunakan kelengahan dari keempat jago itu setidak-tidaknya ada akan dapat merubuhkannya beberapa orang di antara mereka. Dengan demikian pekerjaannya tentu saja jadi jauh lebih ringan dan dapat melaksanakan tugasnya lebih mudah. Sebagai orang Goan umumnya di masa itu, Haluto pun selalu menganggap dirinya jauh lebih sempurna dari orang-orang Han. Karena kecongkaan dan kesombongannya itu wah dia terlalu meremehkan kegagahan orang-orang yang tengah diincarnya itu dan dia yakin benar bahwa dia akan berhasil dengan baik. Namun alangkah terkejutnya dia ketika tepat di saat kakinya menyentuh bumi sekonyong-konyong dua batang piau-nya sendiri melayang kembali dan menghajar dada dan pinggangnya. Ketika serangan gelap Haluto itu dilancarkan, Tia 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 dan Tia Bun sedang berpamitan dari kedua cuan rumah dan punggung mereka menghadap ke jendela. Tetapi sebagai jago-jago yang memiliki kepandayan sangat tinggi, serangan tiba-tiba itu tidak membuat mereka menjadi gugup. Dengan menjatuhkan diri bergulingan di lantai, mereka dapat menghindarkan diri dari serangan piau itu. Dua batang piau yang meluncur ke arah Oui dan Biao Jin Hang juga tidak berhasil mengenai sasarannya. Mereka yang kebetulan tengah menghadap ke arah jendela dengan mudah dapat menangkap kedua senjata rahasia tersebut dan melontarkannya kembali kepada penyerang. Haluto adalah seorang ahli guahe yang telah menguasai ilmu duktiak pausan walaupun pengambilan piau dari dalam kamar itu jitu sekali mengenai dada dan pinggangnya, dia tidak rubuh hanya merasa kesakitan. Tetapi sesaat kemudian dia sudah melompat masuk dengan gerakan yang gesit sekali. Dan di saat itu, walaupun Haluto telah melihat sendiri betapa hebatnya kepandayan lawan-lawannya itu, namun kenyataannya Haluto sama sekali tidak menyadarinya bahwa dirinya bukanlah tandingan dari lawan-lawannya yang berkepandayan hebat. Dia tetap saja telah melompat masuk melancarkan serangan mengandalkan ilmu duktiak yang dimilikinya, serta keampuhan tenaga pukulannya. Kedatangan Haluto disambut Biao Jin Hang sedang Ohui dan lainnya berdiam di pinggir Ohui dan kawan-kawannya mengetahui bahwa sebagai seorang jago yang ternama seperti Biao Jin Hang merasa terhina jika mereka membantu, terlebih lagi yang harus dihadapi itu hanya seorang belaka dan dalam hatinya, Ciu Tia Chiao ingin sekali turun tangan untuk cepat-cepat membinasakan Haluto, karena dia sadar bahwa kedudukannya yang sangat tinggi itu terancam bahaya. Jika memang Haluto dapat meloloskan diri dia tentu akan dituduh sebagai penghakianat dan dia dikejar-kejar pemerintah hebuaan. Jika dapat ingin sekali dia cepat-cepat menghabiskan riwayat Haluto untuk menutup mulutnya. Tetapi setelah Biao Jin Hang mendahului dia terpaksa mengekang hasratnya, Kim Bian Hood adalah seorang yang telah menepai tingkat tertinggi dalam bidang ilmu silat. Kepandainya dalam ilmu Iwahe dan Guahe sudah sangat sempurna sekali dan ilmu uduknya yang disebut Kim Kiong Tu juga jarangi ada tandingannya. Jika ingin dibandingkan dengan Haluto, jelaslah bahwa kepandainya masih dua atau tiga tingkat lebih tinggi, tetapi di dalam pertempuran itu dia memang sengaja hendak bertanding mempergunakan ilmu Guahe. Dengan sama-sama mengandalkan ilmu uduk, mereka mengutamakan serangan dan hanya menangkis jika muslim menyerang kepala. Ramai sekali pertempuran itu, pukulan-pukulan dasyat ke arah tubuh lebih banyak dibiarkan dan dibalas dengan pukulan pula. Jelaslah bahwa dalam ilmu mengerahkan tenaga kasar itu keduanya berimbang, tetapi mengenai kelincahan Kim Bian Hood tetap jauh melebihi lawannya. Karena itu Kim Bian Hood bisa lebih banyak melancarkan pukulan, sedangkan Haluto lebih banyak menerima pukulan hanya dapat melancarkan pukulan sekali-kali saja. Walaupun adanya kemenangan di atas angin seperti itu, tetapi dengan keel bertempur mereka seperti itu tentu saja sulit bagi Kim Bian Hood untuk memperoleh kemenangan di dalam waktu yang sangat singkat. ONW Hui dan Tiao pun menyaksikan dengan kagum, sebaliknya Tia Chiao merasakan bagaikan menginjak ribuan jarum. Tia Chiu sadar kalau pertempuran itu berlarut-larut sehingga kawan-kawan Haluto datang, rahasianya akan bocor, meraupun Haluto akhirnya dapat dirubuhkan Biao Jin Hang dan mati. Akhirnya karena tidak sabar lagi, Tia Chiao berteriak nyaring, Biao Tai Hiap janganlah mengasihani dia, kasihanilah aku. Teriakan yang bernada memohon itu menyadarkan Biao Jin Hang akan bahaya mengancam orang si Chiu tersebut. Dia mengakui dalam pertempuran tidak boleh murah hati kepada lawan. Segera juga dia merubah Kero bertempurnya dan Kero serangan-serangannya. Setiap pukulan disertai dengan pengerahan tenaga dalam. Ilmu Waduk memang sukar ditembus dengan serangan tenaga kasar, tetapi tidak bisa bertahan lama terhadap serangan yang menggunakan tenaga Iwakang. Cepat atau lambat kekebalan itu tergantung tenaga Iwakang penyerangnya. Menghadapi serangan Iwakang Bianhut, kekebalan Halutu hanya dapat bertahan sesaat saja dan pecah setelah menerima pukulan beberapa kali rubuhlah di atar Totok Tai yang hiatnya. Walaupun Kim Bianhut tidak mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya, cukuplah Totokannya itu di jalan penting untuk membuat Halutu terluka berat dan kepindahiannya musnah sama sekali. Setelah merubuhkan lawannya, Kim Bianhut melompat mundur. Dia tidak tega menurunkan tangan untuk menghabiskan jiwa Halutu. Ciu Tia Tiao tak sabar lagi, sambil berseru memintakan maaf kepada Biau Jin Hang melompatlah dia kepada Halutu dan menghabiskan jiwanya dengan menotok toa tuwi hiatnya. Dengan persetujuan semua orang mayat, Halutu ditinggalkan menggeletak di lantai itu. Tia Tiao segera berpamitan dan bersama Tia Bun kembalilah dia ke gedung Tia Kuan. Tia Tiao masuk mempersiapkan sebawahannya untuk mengadakan pengepungan. Tia Bun cepat-cepat mencari adiknya dan mengajaknya menyongsong rombongan Kim Bianhut. Semua berjalan lancar orang-orang yang hendak ditawan sudah lenyap, Tetapi di dalam kamar itu dijumpai mereka mayat Halutu dan mereka menarik kesimpulan bahwa Halutu dipergokilawan dan dibinasakan, yang kini telah melarikan diri sedikitpun mereka tak menduga bahwa semua itu akalah hasil pekerjaan pemimpin mereka setelah para siowie hari itu juga berangkat kembali ke pahya. Barulah keesokan harinya Biao Jin Hang mengajak seluruh rombongannya yang kini bertambah tiga orang bersaudara si Cheong itu berziarah ke makam Mowetu. Waktu mereka tiba di tempat yang ditujui itu semua orang terkecuali Peng Ahsie dan kedua anak kembar telah menjadi heran bukan main karena Owui menyediakan alat-alat sebah yang sedangkan yang mereka ketahui hanya suami istri Owetu yang dikubur di situ. Dengan air matah berlinang membasai pipinya, Owui menjelaskan bahwa abu jenazah adik angkatnya Tia Leng Sung juga telah dikubur. Keterangan Owui itu tentu saja mengejutkan Biao Jin Hang dan Yok Lan begitu pula ketiga orang bersaudara si Cheong Ta Urum jadi terkejut dan sedih. Sebagai seorang yang menerima budi besar Biao Jin Hang tidak pernah melupakan gadis kacil kurus yang pernah menolongnya. Yok Lan telah mendengar cerita ayahnya mengenai kepandaan gadis Sitia dalam hal pengobatan dan berhasilnya gadis itu menyembuhkan Matu Kim Dian Hu tentu saja juga berterima kasih bukan main sudah lama dia ingin menjumpainya tetapi tidak pernah terlaksana karena ayahnya pun tidak mengetahui di mana adanya gadis itu. Kini Yok Lan hanya menemui kuburannya walaupun mereka belum pernah menerima budi lengso tetapi setelah tahu dan mengenal sifat-sifatnya ketiga jago si Cheong itu hormat kepadanya. Mereka menyesal bahwa sejak berpisah di rumah Biao Jin Hang mereka tak pernah berjumpa lagi dan ternyata sekarang sudah mati. Setelah beberapa lama dan masing-masing sudah berhasil menindih dan menguasai goncangan perasaan masing-masing Biao Jin Hang mulai sembahyang. Sebagai yang tertua dan terdekat dengan Owe itu secara langsung maka dialah yang diminta Owe untuk bersembah yang lebih dulu seperti di waktu-waktu yang silam setiap mengenang pasangan suami-istri yang sangat dikagumi air Mace Biao Jin Hang mengalir deras sekali. Tetapi sekali ini kata-kata yang diucapkannya antara tangis yang cukup keras telah mengejutkan semua orang berbareng juga sangat mengembirakan sekali semua yang mendengarnya terutama Yok Lan dan Owe Wui walaupun menjadi malu. Yang diucapkan Biao Jin Hang adalah pemberitahuan kepada arwah Gia Hang dan Gia Sunya saudara angkat dan istri saudara angkat bahwa demi menebus dosanya serta untuk membuktikan terhapusnya tali permusuhan antara keluarga-keluarga mereka dia bermaksud menjodohkan puternya dengan Owe Wui. Dia menyatakan pula kepercayaannya bahwa arwah kedua orang tua Owe Wui itu akan menyetujui maksudnya dan senantiasa akan merestui hidup sepasang orang muda itu. Kepada arwah Lengso dia mengaturkan terima kasihnya yang tidak terhingga dan meminta maafnya karena tidak. Mengetahui di mana si gadis sitia tersebut berada, dia belum pernah memberikan penghormatan kepada arwah gadis itu setelah bangkit Dian Hood meminta pengasye bertindak sebagai wali Owe Wui karena dia bermaksud melangsungkan pernikahan itu. Pertama kalinya pengasye menolak, dikatakannya bahwa dia tidak pantas menjadi wali Owe Wui. Tetapi Dian Hood mendesaknya. Tinggi rendah derajat bukanlah ditentukan oleh kepandaian atau kedudukan dalam masyarakat. Yang terpenting adalah jiwanya. Pengsiete sendiri telah membuktikan kebesaran dan keagungan jiwamu dengan melindungi dan memelihara Owe Wui. Tanpa menghiraukan bahaya dan kesengsaraan yang harus kau alami, kau telah melakukan semua itu. Dan semua itu hanya disebabkan kau baru sekali saja menerima budi Owe Wui terlebih lagi sebagai seorang yang telah mengasuh Hwi Jie sejak kecil jika bukankah siapa lagi yang berhak menjadi walinya dari ucapannya itu jelas bahwa Biao Jin Hang bukan menganggap pengasye seorang pelayan. Memang dia merasa sangat berterima kasih sekali terhadap orang yang sangat jujur itu yang telah menggantikannya mengasuh dan membesarkan Owe Wui. Dalam kata-katanya itu Kim Bian Hood juga telah merobah sebutannya kepada Owe Wui sendiri yaitu Hwi Jie, anak Hwi dan bukan Hyantet, keponakan yang baik, seperti pada hari-hari sebelumnya. Ketiga jago bersaudara Su Chong juga ikut mendesak agar pengasye menerima tugas itu maka akhirnya pengasye bersedia untuk bertindak sebagai wali Owe Wui. Dengan ikut disaksikan oleh ketiga jago bersaudara Su Chong itu, dilangsungkan upacara pernikahan yang sederhana, setelah selesai kembalilah mereka ke kuil untuk berkemas-kemas meninggalkan daerah Chong Qiu. Owe Wui menyadari bahwa dia kini sudah tidak bebas lagi seperti sebelumnya. Di masa lalu dia tidak pernah memikirkan soal rumah. Dia berkelana kemana dia senang dan tinggal di mana saja di tempat yang disukainya. Tetapi setelah berlangsungnya pernikahan tersebut kini dia bertanggung jawab atas diri Yoplan dan tidak dapat memikirkan soal tempat tinggal. Keesokan harinya ketiga jago bersaudara Su Chong itu sudah ingin berpisah dengan rombongan Kim Bian Hood maka malam itu mereka tidak ingin tidur dan mengajak kedua orang itu mertua dan menantu untuk bercakap-cakap. Ketika mereka menanyakan Owe Wui mengenai rencananya dalam menempuh hidup baru di masa-masa mendatang, serta mendengar Owe Wui belum memiliki tempat tinggal yang tetap, mereka mengusulkan agar dia ikut saja bersama tiga bersaudara Su Chong untuk tinggal di Owe Pak Utara dengan halus Owe Wui menolak tawaran tersebut. Dijelaskan oleh Owe Wui bahwa dia tidak berani menyeret ketiga jago Su Chong tersebut ke dalam libatan bahaya. Sejak sembilan tahun yang lalu dia selalu dicari-cari oleh pemerintah Boan, sehingga jika dia menerima tawaran mereka Chiang Siye Semhiong akan ikut dianggap musuh pula oleh pemerintah Boan. Terlebih lagi menurut Owe Wui, setelah kini dia berkeluarga ingin sekali dia mencari tempat tinggal yang tenang, jauh dari pergaulan umum agar dia tidak perlu terus-menerus berwaspada berjaga-jaga terhadap serangan musuh. Bukankah seperti umumnya terjadi, setelah namanya kini terkenal sebagai jago yang sulit dicarikan tandingannya tentu akan mengundang banyak sekali tokoh-tokoh rimba perselatan yang penasaran dan ingin berusaha menguji kepandainya. Dan juga peristiwa demikian hendak dihindarinya setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Pernyataan Owe Wui yang diucapkan dengan bersungguh-sungguh itu telah memperoleh dukungan Kim Bianhut pula, sehingga ketiga orang bersaudara Si Cheong itu tidak dapat memaksa terus. Seperti telah diketahui, Diaw Jin Hang juga sudah jemuh akan pertempuran-pertempuran sepanjang haiupnya yang harus dilakukannya terus-menerus tanpa hentinya, oleh karena itu dia pun ingin hidup menyendiri di lengkota dengan hanya beberapa sahabatnya yang akrat mengetahui tempat persembunyiannya. Di antara beberapa sahabatnya itu terdapat Tau Set Kau yang kemudian ternyata seorang sahabat palsu belaka. Setelah kini terbukti Tau Set Kau berpihak kepada pemerintah Boan atau lebih tepat menjadi kaki tangan pemerintah Boan maka tempat persembunyian Kim Bianhut bukan pula merupakan tempat yang dapat dirahasiakan. Walaupun untuk sementara waktu Tau Set Kau tentu tidak akan berani mendatangi rumahnya di lengkota itu tapi kelak lambat atau cepat dia tentu akan datang dengan membawa banyak sekali kawan-kawannya yang liahai. Jika memang terjadi peristiwa seperti itu dapat atau tidak dia harus melakukan pertempuran mati-matian pula dan mungkin juga akan membunuh banyak jiwa manusia pula sedangkan pekerjaan seperti itu sudah memuakan hatinya. Dan percakapan selanjutnya Ong Huy kemudian mengemukakan pendapatnya agar mereka sebaiknya pergi ke wilayah perbatasan barat laut. Ong Huy mengetahui bahwa di daerah tersebut sangat sunyi dan di sampingnya dengan menetap di daerah tersebut. Dia dapat berdekatan dengan kakak angkatnya Tio Poan San sahabat-sahabatnya dari Ang Hwa Hwa. Sarannya itu segera juga disetujui Kim Bianhut yang juga sudah sejak lama merasa kagum kegagahan dari orang Ang Hwa Hwa. Tanpa terasa mereka sudah bercakap-cakap terus sehingga menjelang fajar. Yuklan dan lain-lainnya sudah bangun untuk memasak nasi dan mempersiapkan bekal. Tidak lama kemudian semuanya telah selesai dipersiapkan dan dengan saling mendoakan untuk keselamatan mereka, kedua rombongan itu telah berpisah untuk menempuh jalan masing-masing. Tujuan rombongan Kim Bianhut pertama adalah lengkota di mana dia masih harus menyelesaikan beberapa soal dan mengambil beberapa barang berharga yang akan dibawa pindah ke wilayah barat laut. Dalam perjalanan itu mereka tidak menemui kesulitan dan tiga bulan kemudian mereka tiba di daerah Hoi Kiang. Kedatangan mereka disambut kelembira oleh orang-orang gagah dari Ang Hwa Hwa. Hanya Tio Po An San yang tidak berhasil dijumpai karena pemimpin ketiga dari Ang Hwa Hwa itu sedang pergi ke Tionggoan untuk melakukan pembersihan dalam lingkungan partai perguruannya. Dengan bantuan kawan-kawan dari Ang Hwa 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 kemudian Orwi telah memilih tempat tinggal yang sekarang di mana mereka dapat hidup dengan tenang dan tenteram sampai berputra. Benar-benar sangat mengagumkan sekali kata Tio Po An San setelah Orwi selesai bercerita. Alangkah cepatnya Seng waktu telah lewat begitu saja. Masih kuingat benar dengan jelas bagaikan baru terjadi kemarin, bagaimana kita untuk pertama kali bertemu di siang Kepul 19 tahun yang lalu. Waktu itu kau masih merupakan seorang anak yang kurus kecil dan kini kau sudah menjadi seorang ayah dan selesai dengan kata-katanya itu Tio Po An San telah tertawa bergelak memperlihatkan bahwa dia tengah diliputi kegembiraan yang sangat. Kau pernah berada di siang Kepul 9 tahun yang lalu tanya Biao Jin Hang dengan heran. Mengapa kau berada di rumah keluarga siang itu? Tahukah kau siapa mereka sesungguhnya tidak mengherankan jika Biao Jin Hang terkejut mendengar Orwi berkenalan dengan Po An San di tempat tersebut. Dalam ceritanya tentang riwayat hidupnya di saat masih kecil dengan sengaja Orwi telah menyembunyikan pengalamannya di Buteng Kuan. Kalau dia menceritakan pengalamannya itu, yaitu selama di siang Kepul, Kim Bian Hood tentu ingin mengetahui bagaimana dia bisa berada di rumah musuh besarnya itu. Sebagai seorang yang tidak bisa berjusa kalau Kim Bian Hood telah mendesaknya, dia tidak mungkin tidak untuk bercerita sejujurnya dan membuat orang tua itu akan teringat peristiwa menyedihkan dan memalukan yang terjadi waktu itu. Mudah dimengerti bahwa kini dia menjadi ingat waktu mendengar pertanyaan Kim Bian Hood. Tetapi setelah terlanjur kepalang dasah Po An San telah menimbulkan persoalan tersebut dia terpaksa harus bercerita, tetapi hatinya tetap tidak mengizinkan. Untunglah bahwa sejenak kemudian dia telah memperoleh akal. Dia mulai menceritakan di saat diterimanya pengasih dan dia sendiri bekerja di rumah itu dan seterusnya sampai akhirnya peristiwa. Itu telah memusnahkan juga siang Kepul dimakan api yang hampir saja menewaskan banyak sekali ahli-ahli silat ternama. Sambil mengangguk Po An San memberikan komentarnya, itulah sebabnya Biao Tai Hiap mengapa aku seorang tua bangka jadi bersumpah mengangkat saudara dengan seorang anak kecil kurus kata Tio Po An San dengan disertai oleh senyumnya, dan aku merasa kagum sekali akan keperwiraannya dan semakin bangga memiliki adik angkat sebagai menantumu. Bagi Po An San dan kedua saudara siang sikap ragu-ragu Oui tadi memang wajar ya itu karena Oui segan menimbulkan pujian bagi pendengarnya. Tetapi Biao Jin Hang memperoleh kesan lain dalam hatinya. Dia yakin bahwa Oui masih menyembunyikan sesuatu, rupa-rupa pertanyaan telah muncul di dalam hatinya tetapi dia segan bertanya belit-belit dan cerewet. Mungkin juga Oui memiliki alasan tertentu untuk menyembunyikan sebagian dari pengalamannya. Demikianlah mereka telah bercakap-cakap dengan asiknya dan saling menceritakan pengalaman masing-masing dan menimbulkan kembali soal-soal yang lampau, diselingi gelap tertawa mereka yang sangat riang sekali. Kalau memang bukannya ada yoklan yang mengingatkan mereka tentu akan lupa makan. Memang kalau orang-orang yang sefaham dan secita-cita berkumpul dan bercakap-cakap biasanya yang pendiam pun bisa menjadi periang dan lincah, tidak terkecuali halnya dengan Kim Bian Hout. Malara itu Po An San dan kedua kawannya bermalam di rumah Oui. Keesokan harinya setelah menyaksikan latihan ketiga anak itu dan saudara siang telah memberikan. Beberapa pelajaran pula kepada murid akuan mereka yaitu sepasang anak kembar Malir Hong, berpamitanlah ketiga tamu itu untuk kembali ke tempat kediaman para kesatria Ang Hwa Jawa Wee. Sejak hari itu lima tahun telah lewat dengan tenang. Selama lima tahun itu dengan Gia Oui mendidik kedua muridnya. Kedua anaknya Malit Hong itu kini sudah menjadi dua orang pemuda tampan sekali. Hal itu tidaklah terlalu mengherankan karena memang putra-putra hokongan yang di masa mudanya terkenal sebagai pemuda yang tertampan di Pak Hia. Asal-usul mereka sendiri tidak diketahui oleh kedua pemuda itu. Karena mengingat bahwa rahasia itu hanya diketahui beberapa orang saja, sedangkan di antaranya sebagian sudah meninggal dunia maka kepada mereka tak pernah Oui menjelaskan, walaupun seperti ibu dari pemuda Chie Cheng. Waktu kecil kedua anak itu tak punya nama. Chie Cheng segan memberikan nama kepada mereka karena sesungguhnya bukan anaknya sendiri. Waktu itu mereka hanya disebut Atua dan Ajie yang besar dan yang kedua setelah dirampas hokongan dan dibawa ke istananya entah nama apa yang diberikan kepada mereka. Tetapi apapun bentuk nama pemberian hokongan tak pernah ingin diketahui oleh Hauwi dan dia sendiri memberikan nama yang tertua Chie Beng berarti terang dan Chie Jin untuk yang berusia lebih muda yang berarti luar mulia. Kini keduanya telah berumur 22 tahun.